Usianya kini memang tidak muda lagi Tapi dulu, Haja Selha adalah gadis cabi yang menawan Setidaknya, itu di mata Hasan al-Bolkiah Yang kala itu masih sebagai putra mahkota kerajaan Brunei Darussalam Mereka menikah pada 28 Juli 1965 Kala itu, usia Hasan al-Bolkiah masih sekira 19 tahun Dia mewarisi kekuasaan Seng Ayahanda, Sultan Haji Omor Ali Shaifuddin Saadul Khairuaddin Yang mengundurkan diri, selang dua tahun kemudian Atau tepatnya sejak 4 Oktober 1967 Ada pun penobatan Hasan al-Bolkiah sebagai Sultan Brunei Darussalam baru digelar di tahun berikutnya Tepatnya, pada 1 Agustus 1968 Sebagai seorang Sultan, kepemimpinan Hasan al-Bolkiah sudah tak perlu diragukan lagi Seiring berjalannya waktu, Seng Sultan boleh dibilang semakin bijak dalam setiap pengambilan keputusan Meski terkadang juga menuai prokontrak, namun hal itu masih dalam batas wajar Bukti lain, sepanjang era kepemimpinannya, Sultan Hasan al-Bolkiah mampu menciptakan stabilitas politik serta meningkatkan kesejahteraan rakyatnya Bahkan, dia sampai berhasil pula menghantarkan Brunei Darussalam pada posisi kelima negara paling kaya di dunia Dengan pendapatan per kapitannya sebesar 71.195 dolar Amerika Serikat Atau setara 931 juta rupiah pada periode tahun 2016 Setidaknya, demikian menurut data World Atlas Yang dikutip dari laman Intisari Online, 16 April 2018 Tak ayal jika negara yang berada di tengku pulau Kalimantan ini disebut termasuk negara maju Bila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya Hasan al-Bolkiah sendiri disebut-sebut sebagai salah satu sultan terkaya sejagat Setidaknya di era monarki modern seperti sekarang ini Pada tahun 2008, majalah Forbes memperkirakan kekayaan Sultan Brunei ini mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat Atau setara 283 triliun rupiah Oleh sebab itu, tak berlebihan kiranya jika istrinya Kemudian disebut-sebut juga sebagai salah satu permaisuri terkaya sejagat Seperti kata orang bijak, dibalik pria hebat, ada wanita hebat pula di belakangnya Wanita yang dimaksud itu sudah barang tentu adalah raja istri pengiran anak Hajah Saleha Namun sayang, kehebatan permaisuri Hajah Saleha tak begitu terlihat Boleh jadi, itu lantaran tertabir oleh kemasyuran suaminya Padahal, banyak fakta mengejutkan tentang wanita dari kalangan bangsawan Melayu yang satu ini Apa saja sejumlah fakta itu? Dilansir dari berbagai sumber, simak ulasannya berikut ini Meski berasal dari keluarga bangsawan, namun ternyata Hajah Saleha, permaisuri Sultan Brunei Darussalam, memiliki jiwa sosial yang tinggi Dilansir dari laman Wikipedia, Saleha adalah putri pasangan pengiran-pemanca pengiran anak Hajah Muhammad Alam dengan pengiran Babu Raja pengiran anak Hajah besar Ibunda Sultan Hasan al-Bolkiyah masih bersaudara dengan ayahanda Hajah Saleha Jika dirunut, Saleha masih saudara sepupu Hasan al-Bolkiyah Meski berasal dari keluarga bangsawan yang cukup berpengaruh di kerajaan, namun tak membuat Saleha muda lantas lupa diri Dia dikenal sebagai pribadi yang mudah bersimpati dan berempati pada sesama Tak ayal jika kemudian dia benar-benar menikmati perannya sebagai ibu negara Dikutip dari laman akurat.co, 15 Juli 2019, Hajah Saleha terlihat sangat aktif dalam berbagai bidang sosial Mulai dari Women's Institute, Pertiwi Association, Pekerti, Asosiasi Pemandu Hisata Brunei Darussalam, Asosiasi Kesejahteraan Istri Pejabat Tinggi Pemerintah atau Bistari, Dewan Wanita Brunei Darussalam, hingga Asosiasi Perempuan Shell Brunei Disebutkan, Saleha belia mengenyam pendidikan dasarnya lewat bimbingan privat di Surau Istana Darulhana Barulah saat remaja, Saleha menyelesaikan sekolah menengahnya di Sekolah Tinggi Ilmu Perempuan Raja Istri Seperti kebanyakan wanita Melayu pada umumnya, Saleha dikenal sebagai sosok yang sederhananan bersahaja Pun sampai sekarang, salah satunya dapat terlihat dari gayanya berbusana Permaisuri Sultan Brunei ini senantiasa setia mengenakan busana muslimah, khas wanita Melayu Disebutkan dalam laman Grip Dota Idi, 13 Juli 2018, Saleha termasuk istri Sultan yang taat dan tidak neko-neko alias tidak banyak tingkah Karena mampu menjaga marwah dirinya sebagai permaisuri kehormatan pertama Brunei Darussalam Dia benar-benar dapat menempatkan diri sebagai suri tauladan bagi rakyatnya, khususnya kaum hawa Tak ayal jika kemudian masyarakat Brunei juga senantiasa memegang teguh adat istiadat serta nilai-nilai luhur budaya bangsa Melayu Di tengah hingar-bingar pengaruh global Satu lagi keperibadian permaisuri Sultan Brunei yang jarang diketahui publik Yaitu, dirinya yang mencintai alam Menurut laman kemelu.go.id, hampir 80% luas wilayah Brunei merupakan hutan tropis Dari luas tersebut, hampir 70%-nya berupa hutan asli Rupanya, Brunei memiliki kebijakan yang pro terhadap pelestarian lingkungan alam Yaitu, menjaga ekosistem, termasuk mengalokasikan hampir 55% dari luas negaranya sebagai hutan lindung atau hutan cadangan Disebutkan akurat.co, haja saleha juga punya kebun buah, kolam ikan, dan taman burung Boleh jadi, kecenderungannya yang suka akan alam ini pula yang membuatnya panjang umur dan awet muda Asal tahu saja, tepat 7 Oktober 2020 nanti, usia permaisuri Sultan Brunei ini genap 74 tahun Walau begitu, boleh dibilang sosoknya seolah terlihat 10 atau 15 tahun lebih muda dari semestinya Padahal, kini usianya sudah hampir 3 per 4 abad Ya, usia haja saleha dengan Sultan Hasan al-Bolkiyah memang tak terpaut jauh Yaitu, hanya sekitar 3 bulan saja Saleha lahir pada 7 Oktober 1946 Sedangkan Hasan al-Bolkiyah lahir pada 15 Juli 1946 Satu lagi kehebatan Raja Istri Pengiran anak haja saleha yang sepertinya luput dari perhatian publik Adalah kebesaran hati, ketulusan, serta kesabarannya yang seolah seluas samudera Seperti kebanyakan istri seorang Sultan, haja saleha pun tak luput dari, dalam tanda kutip, korban poligami Ya, selain dengan saleha, Sultan terkaya sejagat ini juga sempat menikah dengan dua wanita lain Yaitu, Mariam Abdul Aziz dan Azrinazam Azhar Hakim Disarikan dari laman Greek Dota Idi, 8 April 2019 Mariam Abdul Aziz adalah istri kedua Sultan Hasan al-Bolkiyah Mereka menikah pada Oktober 1981 Namun, pernikahan Seng Sultan dengan mantan pramugari Royal Brunei Airlines ini harus berakhir dengan perceraian Sultan Hasan al-Bolkiyah menceraikan Mariam Abdul Aziz pada tahun 2003 Adapun Azrinaz adalah istri ketiga Sultan Hasan al-Bolkiyah Dia merupakan seorang presenter salah satu stasiun televisi di Malaysia Mereka menikah pada tahun 2005, selang dua tahun setelah Seng Sultan menceraikan istri keduanya Namun, lagi-lagi pernikahannya itu kandas di tengah jalan Praktis, usia pernikahan Seng Sultan dengan istri ketiganya itu hanya sekitar lima tahun Pasalnya, Sultan Hasan al-Bolkiyah menceraikan Azrinaz pada tahun 2010 Di sepanjang perjalanan panjang Seng Sultan yang berpoligami itu, Raja Istri Pengiran Anak Hajah Saleha tampak begitu tabah Salut deh dengan Permaisuri Sultan Brunei yang satu ini Semoga senantiasa dilimpahi keberkahan dalam kehidupannya Semoga pula ada hikmah serta pelajaran berharga yang dapat kita petik dari video kali ini Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini Jangan lewatkan juga video terbaru dari kanal Yudha Putra Kusuma Salam sejahtera selalu buat Anda sekalian Terima kasih